Orang Indonesia semakin waspada terhadap Australia. Orang Indonesia juga semakin tidak percaya pada sebagian besar kekuatan besar termasuk Amerika Serikat dan China. Berdasarkan jajak pendapat pertama yang dilakukan Lowy Institute dalam satu dekade terakhir, kepercayaan orang Indonesia terhadap Australia merosot 20 poin dari 75% pada 2011 menjadi 55% di tahun lalu. Ketidakpercayaan Indonesia terhadap Australia semakin dalam setelah Canberra menandatangani perjanjian keamanan dan kapal selam nuklir trilateral atau AUKUS dengan Amerika Serikat dan Inggris di tahun lalu. Mada Supriyatma, peneliti tamu di ICS Yusof Ishak Institute di Singapura mengatakan Indonesia memandang AUKUS sebagai ancaman. Menyusul pengumuman AUKUS, pengamat politik termasuk mantan Perdana Menteri Australia Kevin Root menyatakan keprihatinannya bahwa hubungan Australia-Indonesia retak karena fakta keamanan lebih fokus pada pengelolaan hubungan Canberra dengan Beijing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!